Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat petang para pecuang-cuang Gimana kabar kalian di petang hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Dan saya doakan buat teman-teman semua Semoga kita semua diberi kesuksesan di tahun ini ya Amin selambat-lambatnya di tahun 2025 Amin mantap jiwa ya Tetap ya kan kawan secanggir kopi harus selalu ada Buat menemani kesempatan di petang kali ini teman-teman Dimana kalau kita lihat keadaan daripada rekondisi Alcoin ya Kalau kita lihat bersama-sama Untuk Bitcoin sendiri ini cukup mantap jiwa ya Kali ini dia berada di area 48 ribuan teman-teman ya Dan kalau kita lihat kinerja daripada Alcoin Juga kali ini dalam kondisi yang cukup mantap jiwa ya Ijo royo royo meskipun rasanya masih rasa sanggup Tapi gak apa-apa ya teman-teman ya Nikmati prosesnya pasti kita akan menuai hasilnya Dan kalau kita lihat untuk chain link ini lumayan sekitar 11 persenan Terus Dogecoin 1 persen Tron sekitar 1 persenan ya Rata-rata teman-teman di antara 1 sampai ya 5 persenan lah ya Rata-rata teman-teman ya Karena ada yang 11 persen ada yang 1 persen masih 0, sekian persen gitu ya Nah kali ini teman-teman ada sedikit informasi yang cukup menarik tentang si Luna Classic ya Kita lihat dulu nih untuk price action harganya Nah untuk si Terra Luna Classic sendiri teman-teman dia menduduki peringkat ke 100 via coin market cap ya teman-teman Semoga saja sih dia bisa segera masuk ke 20 besar ya biar harganya cepat mantap jiwa gitu ya Oke kalau kita lihat teman-teman ya untuk si Luna Classic kali ini dia sedang terjadi yang namanya koreksi Karena beberapa hari terakhir ini memang Luna Classic menunjukkan performa yang cukup signifikan ya dengan presentasi kenaikannya teman-teman Walaupun dia saat ini sedang terjadi retracement tapi dia masih mempertahankan di kepala 10-nya Tepatnya kali ini di area 11.74 dengan 3.0 di belakang koma teman-teman ya Nah kalau kita lihat bersama-sama disini untuk volume disini cenderung mengalami penurunan Market cap juga sedang mengalami penurunan juga ya Kita langsung saja ya ke informasinya yang cukup menarik teman-teman ya Nah untuk halving sendiri sekitar 59 hari lagi ya kita bulatkan ke 2 bulan lagi ya Nah disini teman-teman mengingat beberapa hari ini Luna Classic mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya Ada beberapa alasan yaitu 5 alasan gitu teman-teman ya Dimana mengapa harga Terra Luna Classic ini bisa naik Nah jadi disini sebelum kita lanjut menuju ke pembahasan hal ini Ada beberapa teman-teman yang bertanya Bang Apakah Luna Classic ini masih bisa melakukan rally Bang ke depannya Karena kita ketahui bersama lah ya Luna Classic ini udah tidak bagus gitu dipandang banyak orang gitu ya kan Alias sudah mendapatkan cap jelek lah karena damping daripada Luna dulu gitu Bang ya Kalau menurut saya pribadi teman-teman ya karena ini udah dilepas oleh Dokwon dan ini udah diserahkan ke komunitas Melainkan ini saat ini menjadi token komunitas ya Tergantung komunitasnya Luna Classic ini mau memperjuangkan Luna Classic atau ya hanya seperti ini aja Tapi kalau kita mengacu pada perkembangan si Luna Classic saat ini Potensi untuk mengalami rally masih terbuka lebar teman-teman ini kalau menurut pola pandang saya Toh saya nggak mulu-mulu harus ke 1 dolar harus ke berapa ya 10.000 rupiah nggak ya cukup ke 1.000 rupiah itu udah lebih dari cukup buat saya ya Nah disini terlalu Luna Classic lunch menyaksikan kebangkitan dengan kenaikan sebesar 25% dalam beberapa hari terakhir Berikut adalah 5 alasan dimana hal ini yang membawa persentase harga daripada lunch ini sempat naik teman-teman ya Dan alasan kelima alasan ini bisa mengalami rally susulan ke depannya gitu ya dengan 5 faktor ini juga gitu teman-teman ya Nah yang pertama kalau kita lihat ya bukan yang pertama kita bahas dari sini dulu ya Jadi rally daripada harga Tera Luna Classic baru-baru ini merupakan bukti kekuatan komunitas dan ketahanan rantai Terlepas dari tantangan dan food yang saat ini meraja lela Komunitas Tera Luna Classic mendorong upaya untuk berkembang dan berkembang Pemegangnya bersikap bulis di tengah pemulihan pasar kripto Jadi alasan kenaikan daripada harga Tera Luna Classic baru-baru ini Jadi harga Tera Luna Classic launch itu naik sekitar 25% di bulan Februari teman-teman ya Jadi disini teman-teman ya pembalikan di akhir Januari launch mencapai di level 12.25 Dan saat ini memang terjadi koreksi karena saat ini sudah berada di area kepala 11 ya Dan sengaja dengan sebagian besar kenaikan terjadi minggu ini saat komunitas mempertimbangkan keputusan penting Yang satu faktor pertama ini pendukung pembakaran dari platform Binance Teman-teman yang dimana salah satu pertukaran terbesar dunia ini kan berkontribusi untuk melakukan pembakaran terhadap Luna Classic Selama Luna Classic ini masih berjalan di jalurnya disini kemungkinan besar Binance akan terus mendukung pembakaran daripada Luna Classic Dan ini akan berdampak harga daripada Luna Classic akan mengalami sedikit kenaikan seiring berjalannya waktu Dan seiring berkurangnya suplai daripada si Luna Classic Nah Binance sendiri teman-teman saat ini ya kalau kita totalkan itu sekitar 50 miliar launch yang terbakar oleh platform Binance itu sendiri Dan sisanya itu dari ya pendukung-pendukung daripada si Luna Classic teman-teman ya Yang kedua adalah penembusan launch di atas garis trend turun ya kan Dimana Coin Gap Market ya pada 4 Februari melaporkan penembusan harga launch dari garis trend menurun Dukungan terbalik sebesar 0,1 memvalidasi kesuksesan altcoin untuk rally yang lebih tinggi Volume perdagangan interdye atau interdye ya pada coin launch mencapai di level atau lebih dari 1000% Mantap jiwa ya dan dia sudah mampu menembus nih di area resistennya teman-teman ya Dan setelah menembus di area resistennya dia sedang terjadi yang namanya retrashment Dan cuma di area resisten tersebut menjadi area support baru daripada si Luna Classic Yang ketiga yaitu proposal diloloskan oleh komunitas Terra Luna Classic Yang dimana proposal ini juga cukup menarik karena ini meningkatkan segi keamanan rantai daripada si Luna Classic Yang dimana diwajibkan dengan adanya KYC ya bagi mereka yang ingin mengembangkan rantai Nah selain itu proposal yang diajukan oleh komunitas Terra Luna Classic juga berkontribusi terhadap kenaikan harga daripada Luna Classic Yaitu KYC wajib untuk semua pengembang layer 1 disetujui oleh komunitas yang lolos dengan margin yang sempit Nah proposal tersebut menghasilkan jumlah pemilih besar sebesar 90,5% atas proposal tersebut Dimana proposal tersebut itu mengenalkan tentang KYC ya untuk semua pengembang layer 1 Yang mencegah short selling Terra Luna Classic alias mencegah untuk memanipulasi harga teman-teman Yang dimana ini akan berdampak positif terhadap rantai Luna Classic itu sendiri Ya jadi tingkat keamanannya diperketat kembali Yang kelima yaitu likuidasi singkat teman-teman keempat atau kelima ya intinya ini Ya yang dimana banyak short launch yang dilikuidasi minggu ini Yang menandakan memang sentimen bulis terhadap Luna Classic ini masih sangat-sangat luar biasa ya kan Yang kelima nah ini yang kelima tadi yang keempat yaitu staking daripada Luna Classic ini meningkat di atas 1 triliun Nah jadi sebenarnya faktor penting yang bisa membawa persentase harga launch ini untuk jangka panjangnya naik itu adalah Yang pertama adalah stakingnya yang kedua pembantuan proposal daripada Luna Classic Yang ketiga adalah proposal 12.0 berapa tadi ya intinya tentang sistem KYC Jadi pembakaran Binance, sistem KYC dan staking Nah ini yang sangat-sangat jelas berkontribusi terhadap kinerja harga daripada launch Nah staking sendiri ini adalah penahanan teman-teman yang dimana sudah sering saya bahas Bahwa staking ini walaupun tidak membantu pengurangan supply daripada launch Tapi setidaknya dia mengurangi, membantu mengurangi supply, eh kok supply ya Membantu mengurangi volume transaksi shell daripada si Luna Classic itu sendiri Semakin banyak yang di staking maka disini volume penjualan mungkin akan mengalami penurunan teman-teman ya Nah dimana setelah penurunan total staking daripada launch ini menjadi 950 miliar pada bulan Desember dan Januari Staking launch kembali meningkat akhir-akhir ini pasokan yang dipertaruhkan kini mencapai di atas 1 triliun Luna Classic Jadi staking kali ini terus meningkat Tepatnya staking kali ini berada di area 1 triliun 27,6 miliar ya Untuk rasio persentasenya itu sekitar 15,09 persen Oke jadi ini adalah beberapa faktor sebenarnya yang membawa harga launch akhir-akhir ini naik gitu ya Untuk jangka panjangnya slow aja teman-teman ya Siapkan aja gak usah terlalu banyak Dan sambut bullrun dan kita akan panen Pasti itu ya Oke mungkin ini dulu Sedikit informasi tentang Luna Classic Tetap disclaimer dan salam cuan Terima kasih telah menonton